Masalah ini terungkap dari temuan majalah Tempo edisi Sabtu 2 Juli 2022. Para petinggi ACT di Tengarai menerima gaji fantastis dan fasilitas mewah. Di sejumlah daerah, donasi masyarakat untuk bantuan kemanusiaan diduga dipotong dalam jumlah besar. Salah satunya donasi untuk Soeharno dan keluarganya yang terlindas truk mencapai 412 juta rupiah. Namun, yang diterima Soeharno hanya uang tunai 3 juta rupiah, bantuan lain senilai 3 juta rupiah dan pendampingan psikologi. Baru setelah dipertanyakan Tempo, bantuan lain diserahkan dan dijanjikan bengkel kayu untuk mata pencaharian. Padahal, besaran pemotongan donasi telah diatur dalam PP No. 29 tahun 1980. Potongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10 persen. Sedangkan zakat, infak dan sedekah maksimal 12,5 persen. Tagar jangan percaya ACT dan aksi cepat telepon riuh di media sosial. Kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu, terkait dengan anggota kita, ada beberapa pilihan. Kalau memang kesalahannya itu bisa diperbaiki dengan cepat, itu kita memberikan rekomendasi hal-hal apa yang harus mereka perbaiki. Tetapi kalau ini memang sudah suatu hal yang menurut kami fatal terhadap kode etik filantropi Indonesia, ya mau nggak mau kita harus memutuskan keanggotaannya. Menanggapi laporan Tempo, Presiden ACT Ibn Hajar menegaskan, lembaganya saat ini hanya mengambil 13,7 persen untuk gaji dan biaya operasional. Aplikasi bagi Presiden ACT untuk penyimpin pimpinan yang sebelumnya, karena 250 juta, kami juga belum tahu persis sepertinya dari mana. Kami sudah disampaikan data itu tidak seperti yang ada. Sejak Januari, kejadian masa transisi ini, kami sudah menunjukkan semua fasilitas operasional kami. Untuk level ketua yayasan seperti saya, kami juga sebagai Presiden ACT, saya menggunakan kendaraan berubah Innova. Terima kasih telah menonton!